Sederalon petinggi Korea International Corporation Agency atau KOICA melalui Korea Association of Health Promotion atau KAHP kembali meninjau dan mengevaluasi program peningkatan kesehatan sekolah yang sedang dijalankan di Aceh bekerjasama dengan Yayasan Permata Hati Mazas Aceh tinjauan dilakukan melalui kunjungan Sekretari General KAHP Cho Jae Hyun bersama Direktur General Hong Jong ke SD Negeri 1 dan SD Negeri 54 Banda Aceh kedua sekolah itu masuk dalam program KOICA atau KAHP di Aceh selain itu pihak petinggi KAHP juga menghadiri pelatihan yang ditujukan untuk dokter cilik dan guru UKS program kesehatan sekolah di Aceh sudah berjalan selama 8 tahun dan diklaim saat ini UKS di sekolah sudah lebih baik dengan memiliki tenaga dan fasilitas yang lengkap dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV